Tanah air. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan Sapa DRB atau Sapa Duta Rumah Belajar. Dan hari ini topik keren kita adalah tentang matematika. Baik sahabat-sahabatku seluruh siswa pembelajar di seluruh Indonesia di partisipan ini sudah kita lihat ada 18 siswa yang baru bergabung. Kita masih menunggu partisipasi dari rekan-rekan di seluruh tanah air untuk bisa masuk ke roomnya Duta Rumah Belajar melalui PUSDATIN. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang dipersembahkan secara ikhlas, secara tulus untuk seluruh siswa pembelajar di seluruh tanah air oleh PUSDATIN, Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan berdoa bersama menurut kepercayaannya masing-masing dan bagi yang muslim silahkan kita bersama-sama mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kegiatan pembelajaran kita pagi ini adalah kegiatan yang benar-benar penuh keperkahan, menghasilkan ilmu dan kemanfaatan yang luar biasa, sehingga di tengah mewabahnya penyebaran COVID-19, mudah-mudahan kita semua tetap terjaga, tetap sehat, dan tetap senantiasa semangat untuk belajar. Baik, rekan-rekan sekalian, waktu Indonesia Barat, 7.29. Satu menit ke depan kita akan mulai. Tapi saya akan memperkenalkan sedikit, di layar rekan-rekan, ini sudah ada Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara. Gambarnya keren banget ini. Beliau, Bapak Jepta Johannes Bakikui, MPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Sulawesi Utara. Dengan kiprahnya yang keren, di pendidikan Indonesia, beliau menjadi Duta Rumah Belajar bersama-sama dengan saya juga dari Jawa Barat, dan telah banyak mengikuti kegiatan guru-guru berprestasi di tingkat vokal maupun di tingkat nasional. Dan hari ini, beliau, Bapak Jepta Johannes Bakikui, MPD, akan menyampaikan materi mata pelajaran matematika tentang aturan sinus. Nah, kadang matematika dipersepsi suka susah, insya Allah. Dengan kehadiran beliau, beliau akan menyampaikan bahwa matematika itu baik untuk kesehatan. Matematika baik untuk kesehatan, pemikiran. Matematika bisa menghadirkan solusi untuk kehidupan kalian nanti. Oke, kita langsung saja. Sudah 7.31. Baik, kami persilahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Jepta Johannes Bakikui untuk menyampaikan materi keren tentang matematika topik aturan sinus. Silahkan, Pak Jepta. Terima kasih, Bang Den. Selamat pagi, sahabat rumah belajar yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di pagi ini dalam program DRB, sahabat Duta Rumah Belajar. Belajar bersama Duta Rumah Belajar. Dan kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika dengan topik aturan sinus. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan aturan sinus dan kosinus, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Dan tujuan pembelajaran melalui pembelajaran FIKON ini diharapkan dapat memahami aturan sinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sinus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan nilai sisi pada segitiga sembarang, dapat ditentukan dengan cara yang lebih mudah dengan memakai aturan sinus. Tentunya sebelum kita memanfaatkan rumus tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses menemukan rumus tersebut. Misalkan kita gambar segitiga sembarang. Kita jangan lupa beri nama titik A, B, C. Kemudian kita buat garis tinggi yang melalui titik A dan berpotongan di garis B, C. Tentunya tegak lurus, garis tinggi kan tegak lurus dengan garis alas. Saya beri nama P. Kita juga buat garis tinggi yang melalui titik B dan berpotongan dengan AC. Tentunya tegak lurus. Saya beri nama Ki. Dan terakhir, kita buat garis tinggi dari titik C berpotongan dengan garis AB. Saya beri nama R. Sekali lagi tentunya tegak lurus. Dan garis BC, tentunya kita tahu bersama, kita beri nama A huruf kecil. Jadi panjang ruas garis BC juga bisa diberi nama A. Kenapa diberi nama A? Karena di depan sudut A. Kemudian ruas garis AC, kita beri nama B sama seperti tadi, di depan sudut B. Dan ruas garis AB, kita beri nama C. Perhatikan segitiga-nya. Sekarang kita perhatikan segitiga ACR. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana perbandingan trigonometri. Dan sehingga kita bisa tulis SIN A. Adik-adik bisa tulis di komen. Kira-kira apa ini? SIN A adalah CR per B. CR per AC atau CR per B. Sehingga bisa kita tulis lagi menjadi CR sama dengan B kali SIN A. Sekali lagi perhatikan segitiga ACR siku-siku di sudut R. Maka bisa kita tulis SIN A depan CR per sisi miring B. Jika hanya jika, bisa kita tulis C dengan B kali SIN A. Misalkan kalau kita perhatikan, kalau misalkan 3, bisa kita tuliskan A6 per 2 atau A6 bagi 2. Berarti 6 bisa kita tuliskan 2 kali 3. Oke, kita lanjut. Perhatikan segitiga yang ada di sampingnya. Segitiga BRC. Sama seperti halnya tadi. Sudut R berada di, merupakan sudut siku-siku. Sehingga bisa kita tulis SIN B sama dengan CR per A. Jadi depan, kalau perbandingan SIN kan depan per sisi miring. Oke, sehingga bisa kita tulis lagi CR sama dengan A kali SIN B. Saya beri nama persamaan 2. Oke, yang lupa tadi saya katakan bahwa yang pertama tadi saya beri nama persamaan 1. Kita perhatikan. Kita perhatikan. Ada CR yang sama, berarti nilai CR yang sama, berarti nilai yang sama kan. Sehingga akibatnya B SIN A itu sama dengan A SIN B. Jadi persamaan 1 dan 2 bisa kita tulis B SIN A sama dengan A SIN B. Sehingga, sekali lagi bisa kita tulis A persin A sama dengan B persin B. Oke, sekali lagi perhatikan CR dengan CR sama, nilai sama, berarti akibatnya B SIN A sama juga dengan A SIN B. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Dan bisa kita ubah bentuknya menjadi A persin B, B persin A. Kalau misalkan ini kita kali silang, B kali SIN A, A kali SIN B sama lagi kan seperti yang di atas. Oke, itu segitiga yang kita perhatikan adalah segitiga ACR dan segitiga CRB atau BRC. Pada segitiga APC, perhatikan yang saya beri warna biru. Dan segitiga APB didapat juga A persin A sama dengan C persin C. Pada segitiga APC dengan cara yang sama yang tadi, dan segitiga APB dengan cara yang sama juga di atas, kita dapat A persin A sama dengan B persin B. Sehingga bisa kita tulis lagi rumus yang baru, yaitu aturan sinus, sehingga diperoleh rumus aturan sinus A persin A sama dengan B persin B sama dengan C persin C. Untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan rumus aturan sinus ini dalam pembelajaran matematika, tentunya perlu latihan soal. Contoh penyelesaian masalah pertama. Suatu segitiga APC memiliki panjang ACR 8. Jika besar sudut BAC sama dengan 45, dan sudut ABC sama dengan 60, maka panjang BC sama dengan... Tentunya pertama kita buat gambar terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, mungkin ada yang sudah mengetahui, tapi tetap saya mau jelaskan kembali. Penempatan sudut BAC, perhatikan yang di bagian tengah A. Berarti kalau BAC berarti 45-nya di sudut A. Kemudian kalau sudut ABC, berarti penempatan sudutnya di sudut B, 60 derajat. Seperti yang rumus yang kita tahu tadi, bahwa... Saya kembali lagi. Jadi kalau misalkan A persin A, B persin B, C persin C, bisa kita gunakan pasangan A persin A dengan B persin B, boleh juga B persin B, C persin C, boleh juga A persin A, C persin C. Artinya, berarti dalam sebuah segitiga tersebut harus diketahui 4 unsur. 2 unsur sisi dan 2 unsur sudut. Nah, jadi untuk soal ini, yang tadi, kita mengetahui 2 sudut dan 1 sisi. Bertempatan yang ditanya panjang BC, berarti panjang yang dihadapan ini. Selain, kalau selain ditulis AC ini kan bisa ditulis B huruf kecil kan? Seperti yang dikatakan tadi, bahwa B huruf kecil itu di depan sudut B. Kemudian A huruf kecil di depan sudut A. Sehingga dari gambar tersebut kita bisa tulis BC persin A, BC persin A, atau A kecil persin A, AC persin B, atau B kecil persin B. BC persin 45 derajat, dan AC persin 60 derajat. Nah, sekarang, sin 45 kan, kita sudah belajar sebelumnya, bahwa sin 45 itu 1 per 2 akar 2. Kalau misalkan adik-adik lupa, kita ingat kembali, kan. Perbandingan tertentu di surut istimewa. Sin 0, 30, 45, 60, 90. Nah, bisa kita dengar dulu, kita hafal. Sin 0, 0, sin 30, 1 per 2, sin 45, 1 per 2 akar 2, sin 60, 1 per 2 akar 3, dan sin 51. Untuk kos, kebalikannya. Tapi untuk kos, nanti pembelajaran berikutnya. Oke, sehingga bisa kita tulis bahwa sin 45, 1 per 2 akar 2, sin 60, 1 per 2 akar 3. Kita kali silang, sehingga mendapat B sama dengan 8 kali 1 per 2 akar 2, bahagi 1 per 2 akar 3. Nah, tentunya kalau misalkan pembagian ada nilai yang sama, bisa kita bagi menjadi 1, kan. Kita lihat di sini. 1 per 2 dengan 1 per 2, kita cancel atau kita jadikan 1. Jadi, 1 per 2 bagi 1 per 2, kan 1, bisa kita hilangkan. Berarti jadi, 8 kali akar 2 per akar 3. Nah, kita tahu bersama pada pembelajaran kelas 1, kelas 10, bentuk ini tidak rasional. Kenapa dikatakan tidak rasional? Karena penyebut yang bentuk akar, bentuk akar itu pecahan, penyebut yang bentuk akar, bentuk pecahan ini tidak rasional. Nah, mungkin kita bisa ingat kembali, apa sebenarnya bentuk akar? Kalau misalkan pernah adik-adik ingat dulu bahwa kalau perbedaan antara akar 3 dengan akar 4. Akar 3 itu bentuk akar. Akar 4, apakah bentuk akar? Akar 4, bukan bentuk akar. Karena akar 4 bisa diwakili oleh bilangan bulat, yaitu 2. Jadi, kalau misalkan bentuk akar, nilainya tidak bisa diwakili oleh bilangan bulat. Jadi, akar 3 bentuk akar. Apalagi bentuk akar 7, akar 5, akar sebelah, dan seterusnya. Oke? Untuk itu, bagaimana cara kita mengubah penyebut ini supaya tidak lagi dalam bentuk akar, tapi bilangan bulat. Yaitu, kita kali dengan... Jadi, pecahan ini kita kali dengan angka akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3, kan ini nilai 1. 1 itu kan identitas perkalian. Jadi, identitas perkalian adalah jika kita kali dengan angka tersebut, tidak akan merubah nilai tersebut. Tapi, bisa berubah bentuk. Jadi, kalau misalkan ini bentuk ini. 8 akar 2 per akar 3 dikali 1, tetap 8 akar 2 per akar 3 nilainya. Tapi, satunya kita ubah menjadi akar 3 per akar 3. Kenapa kita ubah akar 3 per akar 3 tidak yang lain? Karena, kalau misalkan pembilang, kalau perkalian percayaan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Penyebut ini kan akar 3 kali akar 3, itu kan akar 9. Akar 9 kan bukan bentuk akar lagi. Jadi, itu 3. Atau dengan konsep yang lain, kalau misalkan akar 3, akar 3 itu kan 3 pangkat 1 per 2. Kalau 3 pangkat 1 per 2 kali 3 pangkat 1 per 2, pangkatnya dijumlakan 1 per 2 tambah 1 per 2 itu sama dengan 1. Jadi, 3 pangkat 1 akan tetap 3. Oke, berarti 8 akar 2 dikali akar 3. Jadi, 8 akar 6 dan akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Untuk lebih memastikan lagi kita paham atau tidak rumusnya, kita latihan soal untuk contoh yang kedua. Tanda yang menyalahkan kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A 120 derajat, dan sudut B 30 derajat. Maka panjang sisi C adalah, kita gambar terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini. Jadi, sudut A 120, sudut B 30, dan kemudian panjang BC atau panjang A 4 cm. Jadi, panjang BC atau panjang A. Jadi, A itu di depan sudut A, yaitu 4 cm. Nah, persoalannya di sini kita harus mencari nilai garis C. Sedangkan, rumus aturan sinus harus yang diketahui adalah sisi dan sudut yang berhadapan. Harusnya, kalau misalkan pertanyaannya seperti yang tadi, harusnya ditanya panjang B atau panjang AC. Tapi kok ditanya panjang B atau panjang C di sini? Nah, untuk itu, kita perlu mengetahui dulu. Untuk mengetahui panjang sisi C, kita harus mengetahui sudut C ini terlebih dahulu. Sudut C. Nah, adik-adik, kira-kira kalau mencari sudut C ini bagaimana caranya? Pasti sudah tahu kan bahwa jumlah sudut C, sudut dalam segitiga, berarti sudut C, sudut A, dan sudut B. Atau sekali lagi, sudut ACB, CAB, dan ABC jumlahnya harus 180. Berarti kalau misalkan kita harus mengetahui sudut C, berarti sudut C, tambah 30, tambah 120, harus 180. Berarti sudut C ini harus berapa? Berarti 180 kurang 120, kurang 30, sama dengan 30. Jadi sudut C adalah 180, kurang 120, kurang 30, sama dengan 30 derajat. Sehingga dengan menggunakan aturan sinus A persin A, C persin C, A4, sin 120. Tadi kan kita baru hafal yang perbandingan sampai 90 derajat. Berarti kalau misalkan 0, 30, 45, 60, 90. Berarti lanjutannya 120. Berarti kalau misalkan sin kan polanya 0, 1 per 2, 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 3, 1. Berarti 1 per 2 akar 3 lagi dia turun kan? Karena sin, karena 120 itu kuadran 2 pada pembelajaran sebelumnya, Bahwa 120 itu kuadran 2, sinnya bernilai positif, 1 per 2 akar 3. Kemudian sin 30, 1 per 2. Atau misalkan adik-adik agak sulit menghafal, saya enggaman sedikit untuk strategi yang pernah kita pelajar di materi sebelumnya, itu sudut-sudut berrelasi di kuadran yang lain. Misalkan, kalau saya sendiri, mudahnya hafalnya seperti ini. 180 kurang, 180 tambah, dan 360 kurang. Berarti kalau misalkan kita mau cari 120, berarti itu sebenarnya sama dengan sin 180 kurang 120. Berarti sin 180 kurang 120 itu sama dengan sin 60. Seperti 2 akar 3. Begitu juga kalau misalkan adik-adik mau cari nilai, misalkan sin 300. Berarti kita gunakan sin 360 kurang sin 300, itu sama dengan sin 60. Berarti sin 60 seperti 2 akar 3. Tapi jangan lupa bahwa kuadran keempat nilai sin itu bernilai negatif. Kita lanjut. Sehingga dia menjadi 4 per 1 per 2 akar 3. C per 1 per 2. 1 per 2 kita cancel artinya jadikan 1. Sehingga C menjadi akar 3 C sama dengan 4. Berarti C sama dengan 4 per akar 3. Sama hal yang benar tadi. 4 per akar 3 itu tidak rasional. Sekali lagi tidak rasional karena apa adik-adik? Karena penyebut akar 3 bentuk akar. Untuk itu bagaimana cara mengubahnya sama seperti tadi. Kita kali dengan 1. Nilai 1 sekali lagi itu identitas perkalian. Jadi kalau misalkan sebuah bilangan dikali dengan 1, tidak dapat merubah nilai bilangan tersebut, tapi bisa merubah bentuk. Yang tadi tidak rasional menjadi rasional. Sehingga menjadi 4 akar 3 kali akar 3 per akar 3. 4 akar 3 per 3. Jadi jawaban panjang C adalah 4 per 3 akar 3. Mungkin cukup sekian untuk contoh penyelesaiannya. Saya punya satu statement seperti ini. Siswa yang baik adalah siswa yang mau menguji dirinya sendiri. Bukan hanya mampu, tapi mau. Jadi siswa yang baik sekali lagi. Siswa yang baik adalah siswa yang mau menguji dirinya sendiri. Nanti itu, dalam akhir pembelajaran saat ini, saya akan memberikan satu pertanyaan atau kuis. Tapi karena kuisnya tidak bisa jawab sekarang, karena dalam perurayan yang perlu saya lihat. Kalau misalkan perurayan yang saya lihat. Jadi kuisnya berhadiah pulsa khusus siswa yang menjawab pertama. Jawab pertama dengan benar tentunya. Caranya jawab pertanyaan. Kemudian foto jawaban adik-adik. Kemudian posting di Facebook. Caption, Sapa Duta Rumah Belajar. Kemudian jangan lupa. Reset, Duta Rumah Belajar, Duta Rumah Belajar, Pusdatin dan Dikbud. Dan yang tentunya terakhir adalah tandai saya di postingan. Artinya bagaimana kalau saya tahu siapa yang menjawab pertama dan mendapat nilai benar. Jadi ketika saya memeriksa jawaban adik-adik di postingan paling pertama, kan bisa diketahui jam berapa adik-adik kirim. Kalau boleh sebentar langsung setelah saya dikirim di posting. Bisa tandai. Dan ketika jawabannya benar, saya akan hubungi langsung melalui via inbox kepada adik-adik untuk dikirimkan pulsa. Kira-kira kemana tujuannya. Oke, jadi sekali lagi kuisnya. Jawab pertanyaan tentunya. Jadi kuis sebenarnya cuma kuis satu orang saja. Saja kepada penjawab pertama dan benar tentunya. Dan benar. Jawab pertanyaan, foto jawaban, posting di Facebook. Caption, Sapa Duta Rumah Belajar. Kemudian hashtag Rumah Belajar, Duta Rumah Belajar, Pusdatin Kemdui. Dan tentunya tandai saya di postingan. Dan sekali lagi yang hanya bisa menjawab adalah siswa-siswa SMK. Bapak Ibu Guru jangan ya. Jadi karena ini kuis untuk siswa-siswa, siswa-siswa saja yang menjawab. Oke, kalau sudah siap bisa ambil kertas dan bisa catat soalnya. Atau bisa langsung di foto atau screenshot saja. Soalnya. Jadi pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaannya. Soal kuis. Nah, ini. Pada segitiga PQR diketahui besar sudut Q sama dengan 45 dajat. Dan garis tinggi dari titik R berpotongan dengan garis PQ diberi nama T. Jika QR sama dengan X dan PT sama dengan X akar 2. Maka panjang PR adalah. Jadi, sekali lagi. Pada segitiga PQR diketahui besar sudut Q sama dengan 45 dajat. Dan garis tinggi dari titik R berpotongan dengan garis PQ diberi nama T. Jika QR sama dengan X dan PT sama dengan X akar 2. Maka panjang PR adalah. Oke. Saya berikan kesempatan. 5 menit untuk dicatat. Atau di screenshot saja, adik-adik. Kemudian, jangan lupa ya sekali lagi. Jawab pertanyaan. Foto jawaban. Posting di Facebook. Caption Sapa Duta Rumah Belajar. Hashtagnya rumah belajar. Duta rumah belajar. Pusdatin kemdikbud. Tentunya tandai saya dipostingan. Jadi, misalkan muncul di limisa saya. Saya akan periksa jawabannya. Kalau jawabannya benar, saya akan hubungi melalui via messenger. Nama dan konfirmasi berkaitan dengan jawaban. Jadi, soal quiznya saya sekali lagi. Bisa dicatat adik-adik atau bisa di screenshot. Sambil tampilan ini, kami kembalikan. Jadi, sekian penjelasan dari kami. Masih ada 30 menit. Diberikan kesempatan sesi tanya-jawab. Kami kembalikan kepada Pak Dini, Duta Rumah Belajar Jabar. Terima kasih, Pak Den. Baik, terima kasih Pak Jepta. Penjelasan yang sangat keren. Dan bagi adik-adik sahabat pembelajar, tinjang SMK kelas 10, Pak ya ini ya? Kelas 10, kelas 10. Kelas 10. Baik, silakan. Soal ini dijawab, kemudian dipoto, di-tag di akun Facebooknya, Pak ya? Facebook, Pak Duta ya, di-tag ya? Supaya saya bisa lihat mana yang paling pertama dan benar. Oke, baik. Ya. Dan materi ini, materi yang sangat luar biasa ya. Memang dulu juga Pak Jepta, saya juga mengalami ya. Bagaimana kemudian susahnya menggunakan, kan ada dua aturan, Pak ya? Aturan sinus sama kosinus, Pak ya? Aturan kosinus, ya. Oke. Nah, kira-kira nih, sambil kita nunggu sahabat pembelajar untuk bertanya. Dan sahabat, silakan yang mau bertanya, boleh langsung ditulis di chat saja. Nanti kita sampaikan ke Bapak moderator. Sambil nunggu, saya murnya dulu nih Pak Jepta nih. Saya ingin nanya, kira-kira nih Pak, beberapa kendala dari sahabat rumah belajar yang ada di rumah. Kira-kira aturan sinus ini digunakan pada saat kondisi seperti apa, Pak? Karena takutnya tertukar dengan aturan-aturan yang lain. Misal aturan sinus. Boleh dong, wajah pertanyaan dimunculkan. Teman-teman tahu nih pematerinya seganteng apa. Silakan, Pak. Iya, kan. Oke, oke. Sekali lagi buat adik-adik, silakan untuk bertanya di kolom setting saja. Silakan, tanyakan tentang aturan sinus. Oke. Pak Den, sudah muncul baju saya Pak Den? Iya, mangga-mangga. Silakan Pak. Jadi untuk aturan sinus ini, jadi seperti rumus tadi kan, A persin A, B persin B, C persin E, C. Jadi yang harus diketahui adalah empat unsur. Pertama, pasangan, sudut, dan sisi yang berhadapan. Jadi kalau misalkan diketahui sisi A, berarti juga harus sudut A diketahui. Begitu juga. Kalau diketahui B, berarti sin B juga harus diketahui. Jadi pasangan. Jadi empat. Jadi kalau misalkan salah satu tidak diketahui, itu yang bisa kita temukan dengan menggunakan aturan sinus. Kalau untuk aturan cosinus, nanti pembelajaran selanjut. Kalau aturan cosinus, itu harus ada empat bagian juga. Sudut dihadap, sisi dan sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Dan sisi yang mengapit sudut tersebut. Jadi itu pasangannya. Jadi kalau salah satu tidak diketahui, bisa kita temukan dengan menggunakan aturan cosinus. Mungkin seperti itu Pak Den. Mungkin ada sisi-sisi yang bertanya berkaitan dengan hal tersebut. Karena memang pembelajaran saat ini aturan sinus, sebelumnya kan sudah ada perbandingan trigonometri, kemudian sudut-sudut berrelasi di kodan yang lain. Oke, terima kasih Pak Jim penjelasannya. Dan kita lihat di daftar kehadiran, di partisipan, sudah ada 31 siswa SMK. Kemudian ini mewakili seluruh provinsi ya. yang hadir hari ini. Dan tentunya kita juga berharap untuk adik-adik, sahabat rumah belajar, dimanapun kalian berada, tetap waspada, jaga kesehatan, jaga diri. Mungkin dari Pak Cipta, ada himbawan nih terkait dengan wabah COVID-19 ini. Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik? Yang pasti tentunya jangan keluar rumah. Saya sendiri sudah beberapa hari ini tidak keluar rumah, Pak. Karena memang itu kan sesuatu yang sulit kita hindat jika kita keluar rumah. Karena namanya virus kan tidak kelihatan, Pak Ken. Jadi intinya daripada ambil jadi kita langsung saja mengikuti saran dari pemerintah. Diam di rumah, belajar di rumah. Jangankan adik-adik. Kami juga guru kan mengajar dari rumah. Supaya tidak menyulitkan tenaga medis. Karena kalau misalkan banyak yang terjangkit, tentunya kan tenaga medis kan harus banyak juga untuk melayani kita. Hanya begitu, Pak Ken. Nah, ini ada pertanyaan mungkin. Apa bedanya trigonometri sama sinus apa, Pak? Silahkan. Sinus itu kan perbandingan trigonometri. Sinus perbandingan trigonometri antar. Jadi kalau misalkan konsep sebelumnya kan kalau ada sebuah segitiga siku-siku sebuah segitiga siku-siku kalau misalkan sinus itu depan para si miring. Kayanya apa ya? Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain ini. Silahkan, Pak. Oke, hanya itu saja, Pak. Mungkin pertanyaannya. Itu sebenarnya mungkin jadi kendala ya. Kadang adik-adik kita sahabat rumah belajar bingung juga ini. Mungkin yang familiarnya itu sinus kos sinus gitu ya. Pas dikasih tahu trigonometri padahal sebenarnya bagian dari trigonometri ya. Betul, Pak Cep? Iya, iya, iya. Nah, kira-kira nih seperti ini, Pak. Teman-teman juga kadang bingung lah. Aturan sinus ini dalam kehidupan ini digunakannya untuk apa ya, Pak? Barangkali bisa berbagi ke teman-teman sahabat rumah belajar, Pak. Banyak hal, Pak. Apalagi ini kan termasuk rumus dasar. Rumus dasar. Jadi, banyak persoalan kalau misalkan kalau di matematika itu banyak cerita. Misalkan kita dapat menentukan tinggi gedung, ya kan? Kalau misalkan sudut, kita menggunakan sudut depresi, kalau misalkan kita melihat gedung, misalkan kita tidak bisa menghitung tinggi gedung tersebut, ibaratnya kita bisa menghitung dengan perbandingan tinggi gedung tersebut. Begitu, Pak Den. Itu contoh. Berarti nggak perlu pakai penggaris atau meteran ya, Pak? Cukup dengan aturansi, Pak? Iya. Oke, oke. Ini mungkin, Pak, beberapa adik-adik juga pernah ya di kegiatan kepramukaan. Mungkin menaksir ya, Pak? Ada menaksir, Pak? Menaksir, ya. Menaksir. Misalkan waktu itu ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini, Pak Den. Bagaimana cara menghafal sinkos tangan dengan mudah? Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi. Maaf-maaf ya, kita nanti dengar bisa mungkin kalus sinus. Begini, kita hafal saja sudut di kuadran pertama saja. Jadi, kuadran pertama, jadi 0 derajat, 30 derajat, 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Jadi, 0 ke 30 kan selisihnya 30. 30 ke 45 sisinya 15. 45 ke 60 selisihnya 15. 60 ke 90 selisihnya 30. Berarti 30, 15, 15, 30. Begitu juga seterusnya. 30, 15, 15, 30. 30, 15, 15, 30. Sampai dengan 360. Tapi kita tidak perlu hafal semua sebenarnya. Kalau untuk sin, kan sin 0 kan 0. 30, 1 per 2. 1 per 2 akar 2, 45, 1 per 2 akar 3, 60, dan 1. Kemudian untuk kuadran yang lain, kita hafal saja. Begini, kuadran pertama, semuanya positif. Kuadran kedua, sinus, dan kebalikannya, kebalikannya kan, apa, sinus dan kosekan. Itu positif di kuadran kedua. Kalau kuadran ketiga, itu hanya tangan dan kotangan yang positif. Dan kuadran keempat, kosinus dan sekan yang positif. Cara menghafalnya mudah. Strateginya adalah, ada surut di kuadran yang lain kan, bisa pakai strategi 180 kurang, 180 tambah, dan 360 kurang. Kalau 180 kurang, itu kuadran kedua. 180 tambah, itu kuadran ketiga, dan 360 kurang, itu kuadran ke, misalkan sambil contoh. Kita mau mengetahui nilai di sinus 240. 240, itu kan kuadran berapa? Kira-kira. Ada yang bisa jawab di chattingan, nggak? Ya, kuadran berapa, adik? Supaya kita interaktif. Yang bertanya mungkin bisa lebih. Jadi kalau kos, sinus 240, itu kuadran berapa? Aku bilang kan, dari 0,91, 90, 182, 183, dan 276, 364. Jadi, 240 kurang berapa, adik-adik? Ada yang bisa jawab, nggak? Bisa komen. Belum pada komen nih, pada kemana ya, adik-adik kita ya? Ah, kuadran 3, benar-benar. Ada yang jawab. Kalau kuadran 3, itu kan berarti, kita pakai 180 tambah. 180 tambah. Berarti, 180 tambah berapa kuadran 3? Eh, 180 tambah berapa? 240. Berarti kan, 240 kurang 180, berapa? 60 kan? Berarti, nilai sin 240 dengan nilai sin 60, sama. sin 60 tadi berapa? 1 per 2 akar 3. Tapi ingat, kuadran 3 itu, sinnya negatif. Berarti, nilainya sama, nilainya sama, bukan nilainya sama, angkanya sama, tapi nilainya berbeda. 1 positif, 1 negatif. Jadi kalau sin 240, berarti negatif 1 per 2 akar 3. Oke, jadi kalau, contoh, saya kasih soal lagi. Misalkan begini, kita mau mencari nilai sinus 300. Nah, sinus 300, kuadran keberapa adik-adik? Bisa jauh? Sinus 300? Kuadran berapa? Pak Jepta, ada pertanyaan keren juga nih, sebelum yang itu. Dari adik Aulia Putri, beliau bertanya, kalau 270 itu, kuadran berapa kak? Kan itu antara kuadran 2 sama 3. kalau misalkan, yang mana yang bertanya, 270? Saya enggak lihat. Aulia Putri, Aulia Putri. Kalau misalkan, kalau saya tanya Pak, kalau menurut Aulia, kira-kira kuadran 3 atau 4? Mana namanya? Jadi kuadran 270 itu, antara kuadran 2 sama 3 katanya. 70 masuk ke mana? Sekarang, untuk membedakannya, kan kalau misalkan sinus, kalau sinus 180, 180, 180 tambah, 270 kan? Berarti 300, kalau 360 bisa kurang berapa dia? 360 bisa kurang berapa, 270? Kurang 90 kan? Kurang 90. Berarti kalau sinus, sinus 90 kan 1. Sinus 270 berapa? Saya mau supaya, adik bisa menjawab sendiri maksudnya. Saya antar maksudnya. Jadi kalau misalkan, dia nilainya, contoh, nilai sin, 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 270, kalau misalkan, kita dapat berarti, bisa kita gunakan, kita gunakan, kita gunakan, kita gunakan, 60 kurang 90, atau, 180 tambah, 90. Nilai sin, sin 270 berapa berarti? Sin 270 berapa adik-adik? Ayo, berapa adik-adik? Boleh ditulis di kolom chat? Sini 27. Ada koreksi. Ada koreksi. Pak Ajep, ada koreksi katanya. Eh, salah kak. Maksudnya, 270 itu antara kuadran 3 sama 4. Jadi dia bingung, 270 ini masuk ke kuadran 3 atau 4 kak? Itu yang maksudnya tadi. Iya, saya antar begini ya. Ah, 270 itu 360 kurang 90 kan? Berarti sin 90 kan? Ah, iya. Sin 90. Sin 90 itu nilainya kan 1. Tapi kuadran 3 itu minus 1. Berarti kuadran 4 berapa? Minus 1 juga sin. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau buktikan dia 270 itu dia 3 atau 4, sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya. Karena kalau misalkan dia 270 itu sin, dia 22 bernilai negatif. Jadi bisa dikatakan itu kuadran ketiga, bisa kuadran ke 4 juga. Artinya kalau dia kuadran ketiga, kuadran ketiga kan sin harus bernilai negatif. Kos 270, kos bernilai 0. Jadi tidak akan masalah untuk penentuan hal tersebut. Jadi bisa kita namakan kuadran ketiga, bisa juga kuadran ke 4. Karena tidak akan merubah nilai negatif tersebut. Nah, coba contoh misalkan sama halnya pertanyaannya. Misalkan sin 180 itu sebenarnya kuadran keberapa? Kalau misalkan kita pakai strategi tadi cara menghafalnya 180 kurang 0, berarti kan itu sama dengan nilai sin 0 atau kos 0, kalau misalkan pertanyaannya kos atau sin. Jadi tidak bisa ditentukan. Jadi bisa kuadran 3 atau 4 juga, karena tidak akan bermasalah untuk penentuan nilai negatif positif. Karena kan kuadran 1, 2, dan 3, 4, bahkan 4, penentuannya kan menentukan mana yang negatif positif kan. Jadi 0, 9, 90 semuanya positif. 90 sampai 180 semuanya, sorry, hanya sin yang positif dan kebalikannya. Bahkan kuadran ketiga itu tan yang positif dan kebalikannya. Bahkan kuadran 4 kos positif dan kebalikannya. Mungkin seperti itu penjelasannya Pak Den. Atau ada pertanyaan lain? Semoga Ananda Aulia Putri paham ya. Jadi kita simpulkan bahwa 270 itu bisa masuk ke kuadran 3, bisa juga masuk ke kuadran 4. Karena tidak berpengaruh untuk nilai kan ya. Hanya menentukan negatif positifnya aja ya, yang berbeda ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Kakak katanya. Iya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Kita masih cek ya. Untuk adik-adik. Masih ada 15 menit. Yang memang bertanya, silahkan. Memang saya kemarin, saya memikirkan apakah materinya sinus, digabung dengan kursinus sekaligus, atau hanya masing-masing. Karena waktunya 1 jam setengah ya. Tapi perlu ada diskusi tentunya. Karena supaya lebih memahami. Interaktif lah. Atau ada pertanyaan? Masih tambahan pertanyaan? Bang Den? Belum ada di chat. Tapi kita eksplorasi aja, Pak Jepta. Diar adik-adik juga di rumah paham. Sambil dikali. Baik, untuk sinus ini, yang dasar kan sebenarnya bagaimana menghapal di kuadran 1 ya, Kak Jepta. Ya, kuadran 1 saja. Perupakan satu itu yang vital. Kira-kira ya, tadi juga Kak Jepta sudah sempat menjelaskan gitu ya, tentang, oh ya, sebentar-sebentar. Ada dari Rizal. Rizal. Rizal bertanya seperti ini. Kakak, tadi yang tentang bangunan itu gimana? Penggunaan sinus di dunia nyata. Nah, itu dulu lah Pak ya. Silahkan. Jadi kan misalkan kalau kita berdiri menghadap gedung, atau misalkan menghadap tiang benerah. Kita bisa mengikat tali, misalkan kita menghitung tinggi tiang bendera. Kita kan bisa mengikat tali di ujung tiang bendera. Dan kita menarik tali tersebut. Panjang tali kan bisa kita ketahui panjangnya. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh tiang bendera dan misalkan lantai atau tanah, itu kan 90 derajat. Berarti diketahui panjang tali dan sudut 90 derajat. Kemudian sudut yang apa namanya? Depresi. Depresi yang tepat. Depresi itu kan bisa kita ketahui. Artinya kita bisa memperkirakan besar sudutnya. Kita tarik tali tersebut sampai di ujung tena. Kemudian ujungnya kita bisa ukur bentuk sudutnya berapa. Dengan kata lain kan kita bisa hitung berarti panjang dari tiang bendera tersebut. Seperti itu contoh-contoh singkatnya. Kalau misalkan untuk menentukan kalau untuk gedung tentunya talinya lebih panjang tentunya. Kalau misalkan sekali lagi saya ulangi misalkan ada tiang bendera kita mau mengetahui tinggi tiang bendera tersebut atau tinggi gedung tersebut kita menggunakan tali misalkan tali berarti kita bisa menghitung panjang tali tersebut besarnya berapa meter. Sudut yang dibentuk antara tiang tersebut dengan lantai atau tanah itu kan 90 derajat siku-siku. Berarti kemudian sudut yang dibentuk oleh tali dengan tanah tersebut kan kita bisa hitung menggunakan busur biarpun ukurannya kecil. Sehingga kita bisa menentukan tinggi dari tiang atau gedung tersebut. Mungkin seperti itu Bang Den. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Rizal paham ya apa yang dijelaskan oleh Pak Jepta tadi. Kalau misalkan belum pertanyaan bagaimana tadi Pak Den? Pertanyaannya. Yang tadi Pak Jep tentang konsep sinus, kosinus dan tangan. Sinus, kosinus dan tangan. Jadi mana? Nah, sebenarnya itu kadang juga adik-adik di rumah itu tidak hanya untuk SMK ya. SMA juga sama. Selalu kesulitan untuk menghapal ya. Menghapal sinus 0 derajat, sinus 30, 45, dan selanjutnya. Terutama untuk basic di kuadran 1. Nah, coba Pak Jepta bisa menjelaskan lagi ini untuk adik-adik di rumah. Tips and trick-nya supaya mudah menghapal itu gimana? Kalau saya sendiri, saya hanya menghafal sinus 0, 30, 45, 60, 90. Jadi 0 kan dia mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk kosinusnya kan terbalik. Dari 0, 30, 45, 60, 90 kan berarti dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk tangan, kan sinus bahagi kos. Jadi kalau misalkan dicari tangan 30, berarti sinus 30 bahagi kos 30. Begitu juga kebalikannya. Sekan, kos-sekan, dan kotangan. Jadi intinya hafal saja sinus. Sinus 0, 0. Berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. kalau misalkan kelipatannya kan 0, 30, 45, 60, 90. Hanya itu menurut saya. Nah, ternyata tadi menurut Pak Jepta yang dihapal cukup kuadran 1 saja. Begitu ya Pak Jep ya? Oke, coba kita rangkumkan ini kuadran 1 saja. Sin 0 adalah berapa Pak? mohon dijelaskan. 0. 0, 0. 0 adik-adik ya. Kemudian, sin 30 1 per 2. Sin 30 1 per 2. Ya. Sin 45 1 per 2 akar 2. Oke. Sin 60 1 per 2 akar 3. Dan sin 90 1. Oke. Itu saja yang dihapal ya. Oke, semoga yang lainnya bisa kita tentukan dengan mudah. Karena kalau misalkan kita hafal tabel full semua, bisa ada yang salah nantinya. Karena mungkin salah menentukan nilai minus atau 1 per 2 harusnya 1 per 2 akar 2. Kita tulis 1 per 2 akar 3. Ya. Kalau kita hafal semua. Tapi kalau misalkan kita dibuatkan mau dibuatkan tabel kan dia semua kan berurut. sampai dengan 360. Kalau sin sampai dengan 360. Kan dia berurut. Itu Bang Den. Mungkin itu saja penjelasannya. Oke. Baik. Adik-adik yang berbahagia saat rumah belajar yang ada di rumah. Demikian tadi penjelasan keren dari Bapak Jepta Johannes Makikuy tentang aturan sinus. Jadi kakak simpulkan sebagai bahan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Karena kita melihat di chattingan sepertinya adik-adik ini sudah pada paham. Atau bingung bertanya. Tapi mudah-mudahan pada paham ya. Mungkin kita tanya host dulu bagaimana ini untuk selanjutnya. Apa kita close. Atau mungkin dari Pak Jepta silahkan diberikan kesimpulan untuk pembelajaran ini. Intinya seperti apa? Intinya kalau ada yang mengatakan matematika itu sulit sebenarnya matematika itu tidak sulit. Matematika adalah mata pelajaran yang membuat yang sulit menjadi mudah sebenarnya. Jadi kalau misalkan rumus-rumus yang ada itu sebenarnya mempermudah pembiasaan. Kalau misalkan kita menemukan sebuah rumus bagusnya kan kita gunakan saja kalau sudah ditemukan. karena kalau misalkan kita menemukan sendiri agak susah sebenarnya kalau misalkan dalam kehidupan nyata. Jadi matematika itu mempermudah yang sulit. Jadi kalau rumus yang sudah ada bisa kita manfaatkan. Jadi kalau misalkan aturan sinus tadi sisi dua sisi dan dua sudut yang berhadapan dengan sisi masing-masing itu itu syaratnya. Jadi kalau itu sudah ada kita gunakan rumusannya saja. Ya kan? Seperti itu. Jadi tapi yang saya mau ikatkan di sini bagi adik-adik khususnya siswa-siswa SMK intinya adalah mau melakukan. Coba kalau misalkan saya pengalaman saya secara pribadi untuk matematika kalau misalkan baca soal bagusnya langsung ambil polpen atau pensil langsung ditulis kalau misalkan dalam bentuk gambar harus langsung digambar supaya menemukan apa kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Kalau hanya dipikirkan agak susah. dan akhir kata jangan lupa kuisnya. Jadi dijawab soal yang tadi saya munculkan lagi Peng Den. Jadi silahkan Pak diunculkan. jadi kuisnya ini jadi jawab pertanyaan foto jawaban posting di Facebook caption Sapa Duta Rumah Belajar Hashtag Rumah Belajar Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemdikbud Tentunya tandai saya dipostingkan. Oke. Ini saya kirim lagi bisa di screenshot atau di foto jangan lupa jawabannya yang tadi Oke semoga pembahasan saat ini bisa bermakna bagi adik-adik siswa SMK di seluruh Indonesia dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian karena memang pembelajaran online itu perlu pembiasaan dari kita baik sebagai siswa maupun sebagai guru dalam menghadapi penyebaran virus corona jadi saran saya kalau sudah diliburkan atau belajar di rumah jangan keluar-keluar rumah karena kita tidak bisa melihat virusnya bisa saja bisa langsung terjangkit kepada kita jadi putus mata rantai tersebut karena seperti yang kami katakan tadi kita bantu para tenaga medis mereka supaya dengan belajar di rumah sekian Bang Den terima kasih untuk hari ini oke baik Pak Jepta mohon diinformasikan Facebooknya Pak Jepta apa ya biar teman-teman tahu Jeff Tamakikui Jeff Tamakikui saja boleh ditulis di chat biar teman-teman langsung tinggal klik masuk ke Facebooknya untuk ngetag jawaban tadi karena ini hadiahnya kan lumayan Pak ya perangkat apa Pak hadiahnya Pak pulsa saja pulsa pulsa keren pokoknya yang masih saya kirim pulsa supaya kan saya confirmasi jawabannya dulu itu nama Facebook untuk satu orang Pak ya untuk satu orang pertama saja dan benar tentunya jadi kalau biar pertama kemudian salah juga kan tidak dapat oke terima kasih Bang Den baik sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada hari ini Alhamdulillah sesi pembelajaran kita sudah selesai dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan partisipan yang hadir sebanyak 37 orang dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi tentang aturan sinus bagaimana kita bisa kemudian menguasai materi trigonometri dari hal yang dasar yaitu satu tentang bagaimana menghapal nilai-nilai sinus kosinus dan tangan di kuadran satu dan kemudian menggunakan nilai-nilai tersebut dalam aturan sinus semoga materinya berkesan dan jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk tetap berada di rumah belajar dari rumah beribadah dari rumah dan pasti tetap menggunakan rumah belajar sebagai channel pembelajaran aplikasi kalian yang sangat keren mari Pak Jepta kita bersama-sama sapa sahabat rumah belajar dengan sapaan tagline kita kita sama-sama ya belajar di mana saja diulang Pak diulang 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 dengan siapa saja oke diulang Pak diulang Pak terima kasih Bang Den oke rumah belajar belajar di mana saja siapa saja dengan siapa saja akhirnya kami undur pamit sebagai moderator mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan tetap stay di rumah terima kasih wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rumah belajar keren terima kasih Pak Denji dan Pak Jepta atas partisipasi di hari ini selanjutnya selanjutnya akan dimulai pukul 9 masih ada waktu setengah jam lagi ini ya Pak Jepta selesainya ini iya soalnya kalau misalkan kita banyak bu nantinya apa satu konsep saja kan matematika soalnya Pak pagi-pagi sesi selanjutnya baru dimulai pukul 9 jadi mungkin nanti ini layar akan diisi untuk siswa bisa mengunduh materi yang di-share oleh arah-arh sumber sebentar nanti saya minta gama untuk tampilnya dulu oke adik-adik peserta bagi yang mau mengunduh materi yang sudah dibawakan oleh para narasumber untuk kejak SMK bisa dilihat di link yang ada di layar bisa diunduh dari situ linknya isi